Oke semuanya, kembali lagi di Vlog Rituan Hanif Dan kali ini kita mau bahas Ford Fiesta Ini adalah mobil yang sangat gue rekomendasikan Buat kalian yang suka mobil fun to drive Harga terjangkau Dan kalian ngerti mobil dan suka ngerawat mobil Tapi, kalau kalian pake mobil ini Cuma mau pake aja, gak mau dirawat Sebaiknya hindari mobil ini Kenapa? Karena kita akan bahas di video ini Banyak yang bilang punya Ford itu mahal Lewel ya Padahal, kalau kita merawat dengan baik Mobil ini adalah mobil yang gak rewel sebenarnya Dan yang kedua juga spare partnya gak mahal Kecuali untuk transmisi Nah ini kebetulan, ini adalah Ford Fiesta Yang model 1600cc Yang pre-facelift, sebelum facelift Nah, mobil ini kalau kita cari di bekasnya Rata-rata harganya udah di bawah 100 juta semua Dan untuk harga 100 juta ke bawah Kita mendapatkan sebuah mobil yang luar biasa fun to drive Banyak features dan nyaman sekali dipakenya Nah, ini kebetulan yang pre-facelift Ada dua jenis mesin Yang 1400cc dan 1600cc Kebetulan ini yang 1600cc Yang bertenaga 120 PS Dan torsinya 150 Nm Lebih besar dibandingkan dengan Jazz atau Yaris Yang di angka 140 Nm Kemudian yang 1400cc Tenaganya 95 PS dan torsinya 120 Nm Ya, itu versi yang lebih murah Tapi lebih worry free Kenapa? Karena kalau yang 1400cc Dia punya transmisi belum pakai dual clutch transmission Jadi gak ada masalah di TCM-nya Yang ini udah pakai dual clutch transmission Tapi kebetulan ini manual Jadi worry free Nah, terus juga Untuk yang varian facelift Yang bentuknya jadi kayak gini Itu dikasih mesin 1500cc Naturally aspirated juga Tenaganya gak segede ini 115 PS Dan torsinya 140 Nm Dan yang paling gue suka adalah Mesin 1000cc EcoBoost Itu mesin yang lebih kecil 1000cc Tapi dikasih turbo Tenaga jadi 125 PS Lebih besar dari ini Dan torsinya 170 Nm Wedeh Kenceng pak Nah, tapi mobil ini Yang 1600cc-nya Juga kenceng Bahkan lebih kenceng Dibandingkan dengan varian 1500cc-nya Nah, ini adalah mesin yang awet Jujur aja Kecuali Kalau kalian gak rawat Yang namanya cooling systemnya Kalau cooling systemnya gak beres Overheat Bubar Kalian mesti turun mesin Ya Semua mobil kalau overheat Pasti ya bubar Ya kan Karena musuh dari mesin adalah panas Nah, ngecek cooling systemnya gimana? Perhatikan sebagai berikut Nah, disini Ada extra van Yang namanya extra van Rata-rata hampir semua mobil Kalau udah hampir 100.000 Atau lebih dari 100.000 km Itu sudah mulai umur Apalagi kalau mobilnya Sering dipakai macet-macetan Karena macet-macetan itu Itu nambah Waktu mesin nyala Tapi gak nambah kilometer Jadi kalau misalkan udah Lumayan tua mobilnya Ya udah pasti udah tua lah ya Dan belum pernah ganti extra van Sebaiknya ganti extra van Atau diservis Ya Terus Selain extra van ya Ini Radiator Ini sangat sensitif Airnya Karena kalau kita pakai air radiator Yang bukan spesifikasinya Ford Ya Itu bisa bikin Cooling systemnya bubar Jadi emang Kalau gak salah Harga air radiator emang mahal ya Jadi kalau misalkan udah mulai agak berkurang Jangan isi pakai air sembarangan Pakai yang khusus Ford Atau yang spesifikasinya Direkomendasikan oleh Ford Nah, yang ketiga Dia sama seperti mesin-mesin VW Yang water pumpnya itu punya umur Kalau udah hampir 100 ribu Atau lebih dari 100 ribu Water pumpnya bisa fail Dan Airnya gak berputar ya Akhirnya overheat Nah Tapi ada ciri-cirinya Kalau water pumpnya udah mau fail Biasanya Ini air radiator udah mulai kurang-kurang Sama kayak VW Jadi kalau misalkan udah mau mulai fail Dia udah mulai rembes-rembes Bocor-bocor Sampai akhirnya fail Nah Harga water pumpnya ini agak sedikit mahal Sama kayak water pump yang VW Agak sedikit mahal Tapi Harus segera diganti Kalau udah mulai melemah Jadi kalau misalkan udah mulai area radiator kurang terus Tapi gak ada kebocoran di selang-selang Segera ganti water pump Agak mahal Tapi worth it Terus yang kedua Mobil Ford Itu punya aki yang bener-bener harus dijaga Jangan nunggu soak baru diganti Kalau misalkan udah mulai starternya berat Pakai voltmeter Voltasenya udah di bawah 12 ampere terus 12 volt Sorry 12 ampere lagi Segera ganti Dan gantinya juga yang spesifikasinya sama Ini 12 volt 62 ampere hour Gede Gede banget 62 Dan ini pasti harganya mahal Dan jangan pake yang di bawahnya Kenapa? Karena kalau misalkan kelistrikannya ini gak sesuai Itu bisa menghancurkan sistem elektroniknya Kayak misalkan TCM Malaupun transmisi gak ada hubungannya Kita pikir wah hubungannya transmisi sama aki Ternyata ada Dan itu sudah dibuktikan sama Ichan Dan sudah di approve by Mastercars Ford Jadi kalau kalian belum nonton video Mastercars ya Bengkel spesialis Ford yang bikin spare parts sendiri Itu bisa cek di deskripsi di bawah Dan itu bisa ngerembet ke ecu Bisa ngerembet ke sensor ABS dan yang lain-lain Sehingga banyak yang harus diganti Bukan sensor ABS Modul ABS Kalau sensor ABS Biasanya emang ada waktunya ganti Itu semua mobil Bukan cuma Ford doang Jadi aki bener-bener harus dijaga Terus yang ketiga Transmisinya TCM Untuk yang varian Matic 1600 cc 1500 cc Dan 1000 cc ecobus Itu Pasti bermasalah Karena memang faulty dari desain Makanya Ya Ford itu pernah disu Habis itu garansi TCMnya Bertambah menjadi 10 tahun Iya 10 tahun Jadi kalau misalkan kalian ada masalah sama TCM Kalian akan dapat penggantian secara gratis Tapi sayangnya Walaupun gratis Biasanya spare partsnya kosong Dan kalian harus inden Cukup lama Kalau misalkan ganti sendiri Di Mastercars Itu gak nyampe 15 juta Udah sama pasang Nah Kalau misalkan kalian bilang Wah ini pasti mahal Pasti menakutkan Bisa 30 jutaan Enggak Kalian ke Mastercars aja Pasti harganya Sangat terjangkau Terjangkau Dalam artian Terjangkaunya Ford ya Dan juga Kalau mau lebih awet lagi TCMnya Itu kalau misalkan lagi macet Usahain pindah ke netral Jangan didek terus Kayak Ya kayak VW lah ya Di SGnya sama Berikutnya Seperti biasa yang gue bilang Jaga aki Jangan kau nodai lah Apa ya Jagalah aki Nah udah Satu lagi Kita harus Sering-sering bersihin Jadi setiap setahun sekali Atau 6 bulan sekali Gak ada salahnya Bawa ke Mastercars Dibersihin Dari debu-debu Dan kotor-kotoran Biar gak gampang overheat Ya Kalau misalkan dibersihin Berapa biayanya Sekitar 1 jutaan Tapi itu bisa Memperpanjang Usia TCM Bahkan Katanya ada yang Dari awal Sampai sekarang Kilometer seratusan ribu TCMnya belum pernah bermasalah Karena rajin dibersihkan Kurang lebih kayak gitu Terus gimana Soal kaki-kakinya Nah Banyak yang nanya juga nih Katanya kalau steering racknya Kena mahal Dan kawan-kawannya Sebenernya Sekarang jamannya online ya Kita bisa cari Speport secara online Dan itu bisa lihat bahwa Ternyata pas lihat Harga kaki-kakinya Itu kurang lebih sama Kayak Jazz atau Yaris Dan Katanya Orang-orang Yang udah pakai mobil ini Durability-nya kurang lebih sama Rata-rata kaki-kaki Minta jajan itu Di atas 50 ribu kilometer Tergantung dari bagaimana Kalian cara bawanya Dan yang kedua Jalan yang kalian lewati Semakin sering kalian Lewatin lubang Jalan rusak Apalagi dihajar Dengan kecepatan tinggi Otomatis Yang namanya kaki-kaki itu Pasti umurnya semakin pendek Nah Penyakitnya apa aja Biasanya Biasa ya Long terot Bearing segala macem Dan kalian bisa pakai Merk Master Cars juga Yang gue bilang tadi Nah terus untuk steering rack Gimana Katanya mahal banget ya Bahkan ada yang sampai Ngejual mobil Gara-gara steering racknya Dan mulai kena Jawabannya enggak sih Coba aja cek Tokopedia Harganya berapa steering rack Nah dan juga Mobil ini spare partnya Untuk kaki-kaki Itu mirip Kayak Mazda 2 Jadi persamaannya banyak Sama Mazda 2 Memang Secara basis Mobil ini punya basisnya Sama dengan Mazda 2 Yang non-sky active Tapi kalau kita lihat Lebih detail Ya Part yang sama itu Kayaknya cuma dikit Enggak sebanyak itu Mesinnya beda Eksterior beda Interior beda Yang sama Itu yang part-part Yang kelihatan justru Jadi kurang lebih itu Cara merawat Ford ya Fiesta Jadi kalau misalkan Kalian beli Ford Fiesta Ya harus Care sama mobil Jangan cuma asal pakai Karena Ford itu Tidak seperti mobil-mobil Jepang Tapi Ketika kita rawatnya Dengan benar Dia akan sama awetnya Seperti mobil-mobil Jepang Dan Gak begitu menguras kantong Kecuali kena TCM-nya Nah sekarang kita ngomongin Soal desainnya Beuh Lihat dong Ini mobil Udah lumayan lama Tapi desainnya masih Dibandingin sama Mazda 2 Sky active Sama Yaris baru Sama City hatchback Ini masih gak kalah loh Masih kelihatan ganteng Paling yang kalah itu Di bagian lampunya Karena dia belum pakai Projector Dan belum pakai LED Masih sederhana Sisanya sih Lihat dong Bentuknya Wah Ini mobil masih ganteng Paling kelemahannya Dia gak kayak Mobil-mobil jaman sekarang Yang sekarang Hatchback aja tuh Ukurannya gede banget Biar dapetin Interior yang lega Ini Bodinya sangat kompak Dan interiornya Kecil Gak segede Mobil-mobil Hatchback jaman sekarang Dan juga Lihat deh Disini Yuk Peleknya nih Peleknya nih Dia desainnya lucu ya Dan ini pakai Pelek 16 inci Dimana Peleknya ini Gak kayak Mobil-mobil jaman sekarang Yang 17 inci 18 inci Gede-gede Dan juga Mobil ini punya profil ban Yang tipis Kayak Mazda tuh Yang sebelum Kayak aktif 195 50 R16 Jadi kalau misalkan Kalian ketemu lubang Jangan terlalu dihajar Karena peleknya bisa kena Dan untuk yang varian 1600 cc ini Gue suka peleknya Karena desainnya bagus Padahal ini pelek Bawaan dari standar Terus Bagian sampingnya Lihat dong Desainnya Suka banget sih gue Desainnya bagus Bahkan sampai belakang Dan ini nih Unik nih Nah ini Kalau kita buka Tutup bensinnya Dia gak perlu diputer-puter lagi Langsung dicolok Karena disini Udah ada tutupnya Kalau misalkan Dimasukin colokan gitu Langsung bisa kebuka Nah cuman Kalau misalkan Kita mau ngisi bensin eceran Itu gak bisa Tapi kita Kalau bawaannya itu Dikasih corong khususnya Di dalam Masih ada apa Nanti kita cek ya Ini Kayak Kalau kita pakai tangan Itu gak bakal bisa kebuka gitu Harus pakai Colokan yang buat ini Baru bisa kebuka Seperti ini Ketutup Eh kebuka Ya gitu lah pokoknya lah ya Dan dia bisa pakai E20 Pakai etanol 20% bisa dia Nah Untuk ban belakangnya Sayang sekali Dia belum pakai rem cakram Masih pakai Rem tromol Dan dia sudah punya Stability control Tapi sayangnya Tidak bisa di nonaktifkan Jadi by default Udah nyala terus Kalau yang Fancy facelift Dia ada Heal start assist Segala macam Lebih canggih Dibandingkan dengan yang ini Jadi Dia itu sebenarnya Untuk zamannya Itu sangat-sangat Safety ya Safety can be fun Nah ini desain belakangnya Kelihatan ya Ini mobil pendek Dan dia punya spoiler belakang itu Desainnya sama Kayak Ford Focus Ada lubangnya di bagian sini Keren Nah Kaca belakangnya Udah ada fogger Terus udah ada Viper Ini sensor parkirnya Ada tiga Ganjil ya Karena Allah suka yang ganjil-ganjil Sama disini Ada fog lamp Yang disini cuma reflektor doang nih Cuma sayang ya Mobil ini Gak ada kamera mundur Dan kalau kita mau nambahin Kamera mundur juga Ribet Layarnya Gak full color Gak ready buat dicolokin Nah terus Bagasinya gimana Kita bisa buka dari sini Udah kebuka deh Nah Sayangnya bagasi dari mobil ini Seperti hal yang gue bilang Karena interiornya itu Gak dimaksimalin Eksteriornya kecil Bagasinya juga gak begitu gede Tapi udah lebih dari cukup sih Kalau buat gue Dan juga Kursi belakangnya ini Itu tidak bisa dilipat rata lantai Kalau kita lipat Ya dia masih ada Ya masih naik sedikit lah Kurang lebih kayak gitu Jadi kalau ngomongin Untuk kelegaan kabin Mobil ini bukan juaranya Nah Kalau gitu gimana dengan Bangku baris keduanya Kita cek yuk Nah Bangku baris belakangnya Memang bukan yang paling lega Tapi cukup ya Legroom cukup Dan kursinya itu Kayak masuk ke dalam gini Buat ngasih kita legroom lebih Tinggi gue 170 cm Dan ini adalah versi Kursi depan yang Ukuran gue Dan gue dapet legroom yang cukup Kepala cukup Tidak mentok Kalau 177 cm Mungkin agak sedikit mentok ya Tapi ini lebih baik Dibandingkan Honda City HB Kalau kita nyandar itu Ya udah mulai kena Terus juga kursinya Dia agak sedikit tegak Dan ini headrestnya Harus dinaikin Kalau enggak dia akan kena ke Ini kita nih Punggung kita Di sini Jadi harus duduk seperti ini Ya bayangin Kalau kita berlama-lama di sini Posisi tegak gini Pasti enggak enak kan Terus kalau kita tutup Kita dapat armrest di sini Di sini enggak dapat armrest Dan tidak ada headrest Buat baris tengah sini Enggak ada Jadi cuma kanan kiri aja Di sini juga enggak ada Lubang AC Terus di sini enggak ada Cup holder Cup holdernya cuma ada di sini Tapi kita dapat Tempat penyimpanan Di bagian sini Sisanya yaudah Gini-gini aja Tapi ya memang Ini dibikin buat driver's car Bukan buat passenger car Di belakang Oke sekarang kita masuk Ke dalam interiornya ya Ini mobil udah cukup lama ya Udah hampir 10 tahun malahan Tapi interiornya Masih terasa modern Cuma memang kuncinya ini Masih model yang flip seperti ini Belum pustar stop engine Untuk yang facelift Dia sudah push start stop engine Button Dan dia punya AC udah digital Ini AC nya masih manual Seperti ini Sekarang kita starter dulu Biar adem Suara mesinnya itu kayak Suara mesin BMW jadul ya Agak sedikit kasar Tapi enggak ada masalah Di bagian situ Nah AC kita nyalain dulu Biar adem Kalau misalkan yang facelift ya Itu dia punya perbedaan Di bagian cluster tengahnya Warnanya hitam Yang ini warnanya silver Terus ini kebetulan yang manual Bukan metik ya Nah lampunya Ini ada putaran di sebelah kanan Termasuk untuk nyalain fog lamp Sama fog lamp belakangnya Speedometernya Gak ada bedanya sama yang versi baru Cuman kalau yang versi lama Itu dia warnanya merah Kalau yang baru warnanya ice blue Bagus deh warna barunya itu Dan kalau misalkan kalian mau ganti Tenang Kalian bisa bawa ke SPD Yang ada di Jakarta Bandung dan Jogja Untuk ganti Rona instrument ini Jadi warna biru Karena ini warna merah Disininya warna merah Kesannya agak sedikit jadul Dan Kelengkapan dari mobil ini Itu cukup lengkap menurut gue ya Kayak misalkan gini Ini kita buka Biasanya mobil di kelas ini Suka di downgrade ya Ini kita tetap dapet kaca Disini dapet kaca Meskipun gak ada lampunya Terus Head unitnya ini Ini kayak BMW iDrive Kita bisa ngatur banyak settingan disini Settingan macam-macam di mobil ini Ini bisa dilakukan lewat si head unit ini Jadi terintegrasi Nah head unit ini juga Punya suara yang bagus Padahal Dia ini bukan head unit yang pake brand Misalkan Harman Kardon Bose GBL Dia gak pake apa-apa Pas kita nyalain itu Cuma tulisannya Ford Audio Tapi audionya suaranya cakep Bagus Cuma tinggal stagingnya aja Biar di taro ke depan gitu Pasti lebih cakep lagi Tapi dengan kondisi standar Ini audionya Uh Jempolan Mobil yang lebih mahal Pajero Fortuner Masih bagusnya nih Asli Audionya bagus Nah terus Dia juga punya namanya Ford Sync Untuk yang model baru Kalau yang model lama Dia masih pake Voice recognition biasa Jadi kalo misalkan kita mau Pake voice comment Bisa di mobil ini Dengan cara pencet disini Switch to FM radio Tuh Langsung setel radio kan Keren banget Jadi secanggih itu mobil ini Untuk pada jamannya Keren ya Nah terus Yang gue gak suka dari mobil ini Dia itu punya Buat lock sama unlocknya Itu di bagian sini Jadi untuk ngetahuin Dia ngunci apa enggak Itu di bagian sini Nanti dia akan nyala warna Orang di bagian sini Kalau misalkan kunci Ini agak kurang sih Harusnya dari Tiap pintu ada Dan Kalau misalkan Kalian punya anak Ini wajib banget Nyalain chat lock Karena walaupun Dari kunci Kita buka Itu bisa Karena ini mobil Standar safety nya Eropa Dan yang terakhir Mobil ini punya storage Yang sangat sedikit Jadi cuma di bagian Sebelah kanan sini Ya disini ada Beberapa storage Dan untuk yang versi Facelift Dia sudah Pakai armrest Di bagian sininya Dan ini ada laci yang Ya lumayan Tapi enggak Begitu besar Jadi kalau buat Naruh-naruh barang banyak Mobil ini enggak Sepraktis Kayak misalkan Yaris yang versi Bakpao ya Itu banyak banget Storage nya Ini enggak begitu banyak Tapi udah lebih dari Cukup Bahkan dibandingkan Dengan Yaris yang baru Gue lebih senang Sama storage nya ini Terus Yang gue suka dari mobil ini Dia punya Driving position yang enak Meskipun enggak bisa Dibikin rendah banget ya Tapi Letak Stirnya Kursi nya Ngebaket Itu enak banget Kecuali kalian Seperti yang Mobi yang gendut ya Ini bucket seat nya Itu agak sedikit Bukan bucket seat sih Dia side support nya itu Dia tuh agak sedikit Nekuk banget Jadi kalau misalkan Kalian gendut Mungkin kalian akan Enggak suka Karena ini terlalu mepet Terus juga Untuk yang varian non facelift Dia pakai kulit ya Yang disini kulit asli Samping-sampingnya Dia pakai sintetis Kalau untuk yang varian Facelift Kulitnya Enggak semuanya Jadi bagian sininya ini Masih pakai fabric Yang sininya kulit Sininya fabric Jadi lebih advance yang ini Buat kursi kulitnya Terus juga Mobil sudah punya Steering switch control Tapi gak punya Kursi control Dan Lampu sen nya Dari sebelah kiri Sebelah kanan Untuk wiper Terus di M.I.D. nya ini Kita bisa ubah-ubah Kita bisa ganti Kayak misalkan Kilometer per trip nya Berapa ini Trip A Ada range nya Terus ada Nah ini nih Average full consumption nya Kalau kita lagi berhenti Dia berubah menjadi Liter per hour Yang tadinya dari Liter per 100 km Nah terus Ini ada average nya Terus ini ada Kilometer per hour nya Ini untuk average speed ya Nah kembali lagi udah Nah sayangnya Speedometer nya ini Itu gak ada jarum Buat Ini Temperatur Jadi cuma ada jarum Buat bensin aja Nah padahal Mobil ini Kalau misalkan overheat Itu kan yang paling ditakutin ya Kalau overheat Dia cuma nyala doang Indikator Udah Gitu doang Gak ada jarum nya Jadi kita gak bisa ntar-ntar-ntar nih Ini panas kalau belum ya Tiba-tiba overheat aja Ya agak bikin males disitu Tapi sisanya nih mobil Wah Cakep banget Yuk kita sekarang jalan Kita udah masuk ke dalam Mobil ini Dan sudah pake jalan Nah ini yang gue bilang Mobil ini berasa mahal Berasa bagusnya Kalau udah dipake jalan Ya Honda City Hatchback Honda Jazz Yaris Mazda tuh sky active Kalah sama ini asli Pertama mesin 1600 cc nya ini Itu kenceng Apalagi yang di City itu Lebih enak lagi Cuma di City itu Yang dual class transmission Automatic nya Itu dia Kalau kita pake lagi pelan Atau macet Itu agak sedikit jerky Jadi kayak Dut-dut-dut Begitu ya Sama kayak DSG nya Golf ya Atau Turan Yang kemarin itu Yang itulah Pokoknya kalian tau lah ya Terus Mesinnya Yang 1900 cc ini Ini enak Kenceng Tapi meskipun dia kenceng Nggak kayak 1400 cc Kan 1400 cc agak lemot ya Bahan bakarnya ini Nggak terlalu irit Iya Maksudnya untuk sebuah mobil 1600 cc Di bawah 2000 cc Dengan bodi kecil Ini Nggak irit-irit banget Emang nggak boros juga sih Tapi ya nggak irit gitu Kayak misalkan gini Mobil ini kenapa nggak irit Karena salah satunya Mobil ini meskipun kecil Dia berat Bodinya tebel-tebel banget Buatan Thailand punya ya Dan memang Ford itu kalau bikin bodi Emang kayak wooling tebel Terus ya kedua memang Ya mesinnya ini Emang bukan Mesin yang diciptakan Untuk irit-iritan Se-irit-iritnya juga Ford EcoBoost ya 1000 cc itu Itu nggak irit-irit banget juga Nggak sampai irit banget gitu Tapi Kalau ngomongin performa Nggak main-main Bahkan yang mesin 1000 cc EcoBoost itu Dapat engine of the gear Tiga kali berturut-turut Gokil ya Keren ya Parah Nah terus juga Handling dari mobil ini Meskipun ya Mobil ini tuh Sharing platform sama Mas Datu Tapi rasa berkendalanya beda Gue kalau ngomongin Driving Dynamics Lebih suka ini Dibanding Mas Datu ya Steeringnya lebih precise Terus juga handlingnya Body rollnya itu Lebih minim dibandingkan Dengan Mas Datu Dan Suspensinya memang Sedikit lebih keras Dibandingkan dengan Mas Datu Meskipun dia Platformnya sama Terutama kalau misalkan Kalian duduk di belakang Yaitu berasa sih Agak mental-mentul ya Dibandingkan dengan Yang di depan Kalau di depan ini sih No problemo lah Suspensinya itu Dibilang keras banget Nggak Tapi empuk juga nggak Yang sedang-sedang aja Tapi lebih ke arah Steve Dan buat di jalan-jalan kayak gini Ini sih nyaman Dan yang paling amazing Dari mobil ini adalah Untuk mobil yang kelas Harganya segini gitu ya Perdaman kabinnya bagus Jadi suara luar tuh ya Nih mobil lewat Motor lewat Udah Gitu doang gitu suaranya Dibanding sama Civic Turbo Yang kita pakai aja ya Masih ini suaranya Lebih kedap Asli Dan kalau udah nyalain audio Beuh Nggak perlu upgrade audio Udah rasanya enak Tapi Seperti yang gue bilang tadi Head unitnya ini Susah buat diganti Kalau mau diganti bisa Tapi jadinya Ya agak aneh Bentukan tampilannya Dan Karena head unitnya Kayak begini Buat nambah-nambah Naksesor Susah Mau kamera mundur Juga susah Paling kalau kalian Mau nambah kamera mundur Ya ganti di bagian Spion ini Cuma kan spionnya Jadi agak kurang bagus Biasanya kalau kamera mundur Ya kelemahannya disitu aja sih Sisanya sih Mobil No problem Nah Paling yang gue gak suka Dari mobil ini ya Ini kan kebetulan Yang versi manual Nah Untuk mobil yang CC-nya kecil Mobil kecil Biasanya kan kalau Manualnya itu Koplingnya enteng banget Kayak gak pakai kopling gitu ya Kayak cuma pair doang Yang ini masih ada rasanya Masih agak sedikit berat Emang gak berat banget Tapi masih ada rasanya lah Mungkin kalau dipakai macet-macetan Dia agak lebih pegel Dibandingkan dengan Ya Mobil 900 CC manual lainnya Terus Yang kedua Masih soal transmisi Dia transmisinya itu Gak tau kenapa Gak precise ya Gue lebih suka Transmisinya Honda Dibandingkan dengan Transmisinya ini Ini tuh Udah masuk gigi 2 nih Tapi masih goyang kayak gini Masih gigi 3 juga Masih goyang Jadi kalau kita mau Shifting cepet-cepet gitu ya Gak bisa Gak gitu deh Transmisinya Kayak Bawa Transmisinya apa ya Panther ya Gak Panther juga sih Ya pokoknya kayak mobil gitu lah Kayak bawa transmisinya Innova gitu Agak sedikit oblak Udah Itu doang sih Sisanya sih gak ada masalah Jadi Ford Fiesta itu Adalah mobil yang Menurut gue Ini sangat recommended Buat kalian yang petrolhead Seneng sama mobil Bisa ngerawat mobil Dan mampu ngerawat mobil ya Ini adalah mobil yang Wah Salah satu Target lah Tapi kalau kalian Seneng mobil yang Buat dipakai aja Gak seneng rawat Gak seneng ngeberesin segala macem Gak ngerti mobil Mau pakai Buat istri Atau mau dikasih Buat anak Yang gak begitu suka mobil Mendingan jangan Cari mobil lain Yang tahunnya mungkin Lebih mudah Atau yang lebih mudah Dirawatnya Karena mobil ini Ini bisa sangat awet Kalau dirawat Tapi kalau tidak dirawat Ya Bisa sangat apes Sangat menguras kantong Itu aja mungkin dari saya Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like dan subscribe Saya dan Nif Bye Sampai jumpa